selamat menikmati saya Manhajuddin Zuhudi yang insya Allah selalu dalam hidayah Allah asal wa jalan senantiasa dalam lindungan Allah dimanapun berada pada kesempatan yang baik ini dan terkhusus di bulan Ramadan 1441 hijriah yang insya Allah penuh berkah di bulan mulia ini saya akan menyampaikan atau ingin sedikit bercerita ya terkait dengan awal mula saya aktif di Youtube kemudian sampai hari ini tapi sebelumnya saya bersyukur kepada Allah alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada saya sehingga alhamdulillah sampai saat ini saya tetap dalam keadaan sehat walafiah kemudian insya Allah tetap bisa berkarya yang karyanya mungkin tidak seberapa akan tetapi mudah-mudahan Allah selantiasa meriluai karya-karya saya dan khususnya yang saya upload atau saya unggah ke channel Youtube saya kemudian yang kedua salawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada Nabi saya tercinta Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan kita semua kelak di akhirat bisa mendapatkan syafaat langsung dari Rasulullah SAW Amin Amin Baik untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman atau berbagi cerita sedikit ya teman-teman bahwa awal muasalnya sebelum saya aktif di Youtube itu pada awalnya saya hanya membuat email itu membuat Google Mail atau Gmail ya Gmail itu kemudian waktu itu kalau tidak salah saya peruntukkan untuk kegiatan perkuliahan ya contohnya untuk mengirim tugas kemudian untuk istilahnya untuk surat-menyurat ya surat-menyurat elektronik atau istilahnya korespondensasi baik terkait perkuliahan terkait tugas-tugas maupun terkait hal-hal lain yang memang itu penting dan bermanfaat sifatnya begitu kemudian terkait dengan channel Youtube saya mulai aktif pada tanggal 19 Oktober 2012 sudah lebih dari 7 tahun yang lalu ya kalau untuk hari ini tanggal 30 April 2020 sedangkan saya ketika itu mulai aktif channel Youtube saya di tanggal 19 Oktober 2012 ya Alhamdulillah nah pada saat itu saya tidak langsung mengonggah video ke channel Youtube saya akan tetapi saya masih sekedar menjadi penonton pasif ya menjadi penonton saja begitu menonton video-video yang kira-kira saya sukai saya minati di channel Youtube kemudian saya aktivitas saya ketika itu ketika itu menyukai video-video orang lain kemudian menonton video-video yang insya Allah bermanfaat dan saya belum mengunggah satu video pun di channel Youtube saya kemudian selang sekitar kurang lebih 4 tahun kemudian yaitu tepatnya pada tanggal 15 Januari 2016 nah Alhamdulillah saya pertama kali kali pertama saya mengunggah video pribadi ya ke channel Youtube saya yaitu tanggal 15 Januari 2016 nah video pertama saya ketika itu adalah adhan karena kebetulan saya mungkin termasuk hobi ya hobi adhan ketika mungkin masih MTS di Pondok Pesantren Alhamdulillah saya suka memandangkan adhan dengan berbagian nada dan ketika itu sebenarnya ketika jalan-jalan pagi ya di desa tercinta saya di kota Lamongan Jawa Timur nah ketika itu ketika pagi itu saya jalan-jalan ke pelabuhan ya pelabuhan desa kemudian sambil menghirup udara segar sambil melihat matahari terbit yang Alhamdulillah tidak jauh rumah kami itu dari laut dan pelabuhan seperti itu nah ketika itu saya terinspirasi untuk memvideokan ketika saya adhan mengmandangkan adhan dan di video tersebut adalah tampilan pemandangan di sekitar pelabuhan gitu jadi saya tidak menyorot diri saya di video tersebut akan tetapi videonya saya arahkan ke pemandangan di sekitar tempat saya jalan-jalan pagi ketika itu nah kemudian saya videokanlah ketika saya adhan dan Alhamdulillah selang beberapa menit kemudian saya mengmandangkan ikomah dan ketika itu mungkin sepertinya belum terpikirkan oleh saya untuk langsung mengunggah ke ke youtube ya seperti itu jadi yang awal pertama mulai yang saya terinspirasi itu yaitu membuat video adhan dan ikomah seperti itu kemudian mungkin setelah itu barulah beberapa saat kemudian saya baru terpikirkan untuk mengunggah video pertama saya ke channel youtube saya yaitu adhan ya kemudian di video berikutnya kalau tidak salah di bulan Mei 2016 di tahun yang sama saya mengunggah penampilan marawis di hari pertama penyelenggaraan islamic bookfire DKI Jakarta yang tepatnya waktu itu diselenggarakan di Istora Senayan nah saya mengunggah rekaman saya sendiri Alhamdulillah untuk video ketiga saya di channel youtube kemudian barulah setelah itu saya mengunggah video bulu tangkis karena saya sendiri sangat cinta bulu tangkis saya hobi bulu tangkis sehingga ketika nonton bulu tangkis itu sangat apa ya bagi saya adalah momen istimewa momen spesial untuk diabadikan ketika itu saya menggunakan hp lama saya untuk merekam suasana pertandingan bulu tangkis di jarum sirkuit nasional DKI Jakarta yang ketika itu diselenggarakan di Gor Asia Afrika Alhamdulillah kemudian video berikutnya masih tentang bulu tangkis dan sebenarnya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah saya di channel saya ini tidak dikhususkan pada satu topik tertentu akan tetapi intinya saya mengunggah video-video ke channel youtube saya itu adalah video yang bermanfaat yang saya kira video ini bisa bermanfaat untuk diri saya untuk banyak orang sehingga persepsi saya adalah persepsi saya adalah video yang saya unggah itu bisa manfaatnya bisa dirasakan atau bisa diterima oleh banyak masyarakat kemudian melalui channel youtube ini saya bisa berdakwah yang paling penting itu memang niatnya untuk share sesuatu yang bermanfaat yang tentunya ada nilai da'wahnya juga kemudian saya teringat sabda rasulullah s.a.w. khairun nasi anfa'uhum linnas jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang dia bisa bermanfaat bagi orang lain kenapa tidak selagi saya mampu untuk berbagi hal yang bermanfaat yang bisa saya tuangkan ke channel youtube saya alhamdulillah bisa saya laksanakan dengan konsisten alhamdulillah sampai sekarang kemudian cukup apabila cerita tentang perjalanan dari awal saya aktif di youtube sampai sekarang mungkin kalau diceritakan mungkin gak cukup ya waktunya untuk saat ini nah untuk channel youtube saya itu ada berbagai macam konten yang bervariasi jadi tidak hanya yang tadi saya katakan di awal tidak hanya merujuk kepada satu topik atau satu video khusus contohnya tentang bulu tanggis aja atau mungkin contohnya tentang azan e-commerce aja tidak akan tetapi channel youtube youtube saya ini memang saya niatnya untuk berdakwah kemudian untuk berbagi kebaikan kepada banyak orang menyalurkan hobi dan minat saya di berbagai hal termasuk bulu tanggis pertandingan bulu tanggis kemudian saya suka mendengarkan kajian-kajian kemudian saya suka nasib dan banyak hal lain yang alhamdulillah bisa saya bagikan ke teman-teman melalui channel youtube saya nah untuk channel youtube saya ini alhamdulillah untuk seluruhnya seluruh video untuk sampai hari ini alhamdulillah sekitar kurang lebih ada 300-an video lebih kurang lebih 300-400 video atau setelah ada beberapa video yang bukan karya saya atau dalam artian video yang ketika itu saya sebenarnya sudah mendapatkan izin dari sahabat saya untuk saya upload ke channel youtube saya akan tapi setelah saya pertimbangkan saya ingin benar-benar channel youtube saya itu murni adalah hasil karya saya sendiri hasil rekaman saya sendiri atau mungkin merekam merekam videonya menggunakan handphone saya atau kamera digital saya dan minta tolong orang lain itu pernah saya lakukan beberapa kali ya tapi hanya sedikit dari sekian banyak video yang sudah terunggah ke channel youtube saya nah alhamdulillah pada hari ini tepatnya tanggal hari kamis tanggal 30 april 2020 di bulan ramadhan ini alhamdulillah saya telah memastikan bahwa seluruh video yang ada di channel youtube saya itu adalah murni hasil jepretan atau hasil rekaman saya sendiri atau mungkin tadi saya pernah sesekali meminta tolong ke orang lain untuk memvideokan penampilan tertentu karena pada saat itu saya melatih atau mungkin memastikan gerakan anak-anak ketika tampil nasib itu gerakannya benar seperti itu atau mungkin video yang lain yang memang saya meminta tolong ke orang lain untuk memvideokan saya seperti itu alhamdulillah jadi untuk konten di seluruh video atau konten-konten di channel youtube saya alhamdulillah murni hasil rekaman dari handphone atau dari kamera digital saya pribadi ya insyaallah meskipun mungkin ada saya ketika itu pernah meminjam kamera atau mungkin ipad saya dipinjamin kemudian saya manfaatkan untuk memvideo gitu tapi sebagian besar hampir seluruhnya itu hampir 90% lebih atau 95% lebih itu adalah hasil dari rekaman handphone saya pribadi dan juga sebagian yang lain dari kamera digital seperti itu alhamdulillah teman-teman yang dirahmati oleh Allah awal mula saya aktif di youtube sebenarnya saya tidak pernah terpikirkan untuk sesuatu yang komersil ya atau mungkin bisa dibilang aku mau bikin youtube untuk nanti biar jadi youtuber kaya atau segala macam tidak sama sekali saya tidak ada pikiran itu memang sejak awal saya niatnya untuk memanfaatkan fasilitas atau media youtube itu untuk kebaikan untuk berbagi untuk berbagi kebaikan kemudian untuk berda'wah juga karena alhamdulillah banyak konten-konten video saya yang saya unggah ke youtube yaitu berupa konten pengajian kemudian kajian yang pernah saya ikuti di suatu masjid atau mungkin pelatihan atau ketika saya mengikuti sertifikasi saya abadikan momennya dan saya unggah ke channel youtube saya dan masih banyak hal lagi seperti santri-santri saya ketika mengaji kemudian ketika hafalan murajah alhamdulillah saya bisa menyalurkan video tersebut ke publik melalui media youtube ini sehingga saya harapkan mudah-mudahan bisa menjadi ladang da'wah bagi saya kemudian bisa menjadi ladang pahala yang insyaallah pahalanya akan terus mengalir selama niatan kita tulus karena Allah kemudian tepatnya pada bukan tepatnya jadi sampai dari 2016 saya aktif mengunggah video pertama saya ke youtube sampai tahun 2019 nah itu saya tidak alhamdulillah saya tidak pernah memaksa orang lain untuk subscribe ke channel youtube saya atau saya mungkin mengemis-gemis subscribe ke channel saya atau mungkin like video saya akan tapi pada masa-masa tertentu saya hanya membagikan link video saya ke contohnya ke whatsapp melalui media facebook kemudian melalui media instagram untuk saya sosialisasikan video-video yang sudah saya unggah ke channel youtube saya yang insyaallah bisa diambil manfaatnya bagi banyak orang begitu dan ketika suatu ketika alhamdulillah saya adalah seorang guru ya di salah satu sekolah dasar islam terpadu di daerah jakarta barat nah kebetulan ketika di ruangan ruangan kur'an center kalau tidak salah itu teman saya ketika ngobrol santai dengan saya kemudian salah seorang teman saya itu membantu untuk memonetisasi istilahnya memonetisasi akun channel youtube saya dan saya ketika itu tidak tahu menahu persis terkait dengan monetisasi itu seperti apa kemudian prosedurnya harus bagaimana dan karena memang sejak awal saya membuat akun channel youtube saya itu bukan untuk komersil ya dan saya niatnya insyaallah tulus untuk kebaikan untuk berdakwah seperti itu kemudian teman saya lah yang kali pertama untuk mendaftarkan atau mencoba membantu saya mendaftarkan channel youtube saya ke program ke program youtube partner ya istilahnya disini program youtube partner saya lupa untuk tanggalnya teman saya itu mendaftarkan channel saya itu untuk mengikuti youtube partner program ini di tanggal berapa yang jelas saya ingat saya di tahun 2019 2019 nah kemudian 2019 atau mungkin 2018 ya kalau tidak salah seperti itu tapi sepertinya di tahun 2019 teman saya itu mendaftarkan channel youtube saya ke program youtube partner ini atau mungkin program monetisasi seperti itu nah di tanggal 6 november 2019 pihak youtube mengirimkan surat elektronik atau email bahwa channel saya secara resmi diterima mengikuti program youtube partner ini alhamdulillah akan tetapi sampai saat itu saya tidak langsung ini ya tidak langsung mencari-cari apa sih youtube partner itu hanya sekedar membaca email kemudian ya sudah lah paling ya begitu gitu dan saya tetap aktif mengunggah video-video saya tanpa mungkin apa ya untuk sesuatu hal yang komersil begitu dan selanjutnya di tanggal 11 Maret 2020 pihak google mengirimkan email untuk verifikasi identitas diri yang ini mungkin sebagai suatu tindak lanjut terkait dengan program youtube tersebut begitu dan di tanggal 16 April saya mendapatkan email lagi dari pihak google payment atau google adsense yang menyatakan bahwa verifikasi identitas diri saya berhasil kemudian pada tanggal yang sama pada tanggal yang sama tanggal 16 April 2020 saya dapat email lagi untuk memverifikasi akun bank begitu dan di tanggal 16 April juga pihak google telah menginformasikan bahwa pihak google telah mengirimkan surat ke alamat yang tercantum di dalam informasi email saya untuk kemudian diverifikasi dan alhamdulillah pada tanggal 18 April untuk akun bank saya sendiri sudah berhasil diverifikasi nah terkait dengan surat yang dikirimkan oleh pihak google ke saya maupun ke para youtuber lain itu memang memakan waktu paling lama di antara 2 minggu sampai 1 bulan dan alhamdulillah pada terkait dengan channel youtube saya dan akun google adsense saya itu termasuk cepat hitungannya jadi tanggal 16 April pihak google mengirimkan surat ke alamat saya yang ditujuan ke alamat rumah di Jakarta dan ketika awal-awal saya memang berdoa mudah-mudahan surat yang dikirimkan oleh pihak google sampai ke rumah ini dan tidak salah alamat sampai kepada saya alhamdulillah wa syukurillah Allah telah mengabulkan doa saya ketika itu 2 minggu pas tepatnya 2 minggu kemudian tepatnya pada hari ini hari kamis tanggal 30 April 2020 surat resmi dari google adsense ini telah sampai ke rumah nah ini dia suratnya ini surat resmi dari google adsense alhamdulillah wa syukurillah ini mungkin bisa dikatakan tahapan terakhir terkait dengan program youtube partner atau program dari google adsense itu sendiri terkait dengan pembayaran atau monetisasi alhamdulillah ini secara resmi telah saya dapatkan di hari ini hari kamis tanggal 30 April 2020 alhamdulillah saya tentunya senang dan bersyukur yang mudah-mudahan harapan saya untuk setiap mengunggah video ke channel saya pribadi ya intinya tidak boleh untuk agar apa ya untuk sesuatu yang komersil mungkin sebisa mungkin kita menghindari hal itu intinya tetap pada niatan awal kita kita mengunggah video ke channel youtube kita itu untuk kebaikan untuk berbagi kebaikan berbagi manfaat kepada banyak orang kemudian untuk berda'wah yang insya Allah tujuan-tujuannya adalah tujuan mulia yang mudah-mudahan lebih diri oleh Allah azza wa jalla amin ini hanya istilahnya saya anggap sebagai perantara atau wasilah saja terkait dengan mungkin dukungan dukungan langsung dari pihak youtube dan pihak google adsense seperti itu ya alhamdulillah surat ini yang menerima dari pihak petugas pos adalah ibu saya yang alhamdulillah ibu saya ada di rumah kemudian setelah saya masuk rumah ibu saya yang menyerahkan surat ini kepada saya dan alhamdulillah ketika saya lihat saya baca adalah surat resmi dari google adsense alhamdulillah tentunya saya bersyukur terkait dengan hal ini dan alhamdulillah selang beberapa jam kemudian saya langsung verifikasikan pin nomor pin yang telah dikirimkan oleh pihak google adsense ini ke verifikasi ke akun google adsense saya alhamdulillah telah berhasil verifikasinya dan saya tetap memohon kepada Allah azza wa jala mudah-mudahan saya bisa terus istiqomah saya mohon kepada Allah mudah-mudahan saya senantiasa istiqomah di dalam berbagi manfaat di dalam berdakwah di dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan melalui channel youtube saya pribadi insyaallah mudah-mudahan niatan saya tetap tulus ikhlas tanpa mengharapkan mungkin mendapatkan uang atau mungkin apa niatan-niatan yang komersial lain mudah-mudahan tidak ke arah sana ya mudah-mudahan Allah tetap menjaga niat niatan ikhtiar kemudian rencana-rencana tulus saya saat ini dan ke depan untuk setiap mengunggah video adalah bertujuan untuk berbagi manfaat insyaallah nah kemudian alhamdulillah dari sebagaimana cerita saya di awal saya tidak pernah meminta-minta atau apa yang mengini subscriber begitu alhamdulillah dengan berjalannya waktu saya niat niatkan insyaallah lillahi ta'ala ya untuk berbagi kebaikan saya tidak pernah menyangka bahwa ada video saya yang saya unggah ketika itu di tahun 2016 yaitu video adhan muazzin istiqlal itu alhamdulillah hanya menggunakan handphone tanpa di edit sedikit pun yang masyaallah ini kuasanya Allah yang menonton adalah sampai ratusan ribu orang itu saya kagum juga kemudian bersyukur alhamdulillah akhirnya sangat banyak orang yang telah menonton video saya dan harapnya ke depan mudah-mudahan semakin banyak lagi orang yang menonton atau yang berkunjung ke channel youtube saya dan alhamdulillah jumlah subscriber untuk sampai saat ini tadi terakhir saya lihat adalah 2762 22 subscriber gitu atau mungkin bisa bertambah bisa berkurang untuk saat ini saya merekaman video karena memang fluktuatif kadang stabil kadang mungkin bertambah beberapa subscriber tapi intinya saya tidak pernah memaksa orang lain untuk subscribe ke channel youtube saya jadi dengan alhamdulillah dari 0 subscriber sampai di angka 2000 subscriber itu saya tidak pernah meminta-minta atau mengembis subscribe channel youtube saya akan tetapi itu datang dengan sendirinya yang tentunya hati mereka hati para subscriber digerakkan oleh Allah azawajalah untuk subscribe channel saya jadi untuk mulai hari ini saya meminta dukungan kepada teman-teman mudah-mudahan doa dan dukungan tentunya mudah-mudahan saya bisa terus istiqomah di dalam kebaikan share video atau mengunggah upload video-video yang bermanfaat yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk umat kemudian intinya harus istiqomah intinya harus ikhlas lillahi ta'ala kita luruskan niat kita jangan sampai kita niat rekaman atau niat upload video itu untuk duniawi ya istilahnya karena ini sebenarnya untuk wasilah kita momentum atau kesempatan terbaik kita untuk berkarya kemudian untuk berdakwah melalui media youtube ini kurang lebihnya di vlog atau di rekaman video kali ini saya pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak jazakumoheron kathiron kepada seluruh yang telah subscribe channel youtube saya harapannya mudah-mudahan channel youtube saya ini bisa terus saya kembangkan bisa terus berkembang bisa terus ya intinya meningkat ya baik dari segi jumlah subscribernya maupun dari jumlah penonton video-video saya mudah-mudahan terus meningkat harapannya banyak yang bisa mendapatkan memperoleh manfaat dari video saya dan apabila ada kekurangan karena memang saya masih amatir ya saya adalah orang biasa yang insya Allah sama seperti kalian semuanya mudah-mudahan tetap rendah hati dan tidak boleh sombong karena yang berhak sombong adalah hanya Allah kita hanya hambanya kita bisa hanya bisa berusaha berikhtiar berdoa kepada Allah meminta yang terbaik mudah-mudahan Allah senantiasa merizui seluruh video yang saya unggah ke channel youtube saya bisa bermanfaat bagi banyak orang dan mudah-mudahan saya bisa terus berkarya biiznillah insya Allah kurang lebihnya saya mohon maaf mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita kemudahan kelancaran dan kesuksesan di berbagai hal di bidang apapun jangan lupa untuk senantiasa memohon riza Allah dan mengharapkan pahala hanya dari Allah mudah-mudahan kita termasuk dijadikan Allah menjadi orang-orang yang senantiasa ikhlas di dalam beribadah di dalam berbuat segala kebaikan dan untuk saya harus membuat video terkait dengan cerita awal mula saya aktif di youtube karena saya termasuk youtuber pemula sampai hari ini saya menerima surat resmi atau surat langsung dari pihak google adsense yang saya membuat video ini karena bertepatan dengan hari atau tanggal ketika saya menerima surat ini alhamdulillah terima kasih kepada pihak youtube pihak google adsense yang sudah mendukung channel saya dan mudah-mudahan saya bisa terus bermanfaat bisa terus berkarya meskipun mungkin tidak seberapa dibandingkan yang lain dibandingkan banyak orang yang mungkin manfaatnya lebih banyak dari saya sebisa mungkin semampu saya insya Allah mudah-mudahan doakan terus dan dukung terus channel saya akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati